Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi mulai melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Panitia Pengawas Kecamatan atau PPK Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Sabtu Pagi mulai melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2019. PPK menargetkan selama 8 hari proses rekapitulasi penghitungan surat suara selesai dilaksanakan terhitung sejak hari ini. Penghitungan surat suara tingkat kecamatan di Kota Sukabumi mulai dilakukan, salah satunya di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Sebanyak 1.085 kotak suara yang teriri dari 216 TPS, ditambah 1 TPS khusus berbasis daftar pemilih tampahan di Rumah Sakit R. Samsudin Kota Sukabumi, dihitung secara manual. Penghitungan surat suara ini juga dikawal ketat oleh petugas kepolisian dan TNI, dan disaksikan oleh Panitia Pemunggutan Suara Panwaslu serta saksi masing-masing partai politik. Ketua PPK Kecamatan Cikole Asep Saepudin mengatakan, hari ini pihaknya sudah melakukan rapat pleno dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Gunung Parang, Cikole, dan Sumbang Jaya. Ditargetkan rekapitulasi perhitungan surat suara ini selesai pada 27 April mendatang terhitung sejak hari ini. Semuanya rata-rata sudah di angka bisa membacakan CS1-nya untuk masing-masing pemilihan sebanyak 3 TPS, sampai dengan jam hari ini atau jam menjelang istirahat ini. Itu barangkali yang mungkin bisa saya lakukan. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, sehingga proses penghitungan bisa berjalan aman dan lancar. Ini kami dari pemerintah Kota Sukabumi kita ngecek kondisi di tiap-tiap PPK. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan sangat aman dan saya yakin juga akan tetap aman. Tahap selanjutnya surat suara yang sudah direkap di tingkat kecamatan akan langsung dibawa ke KPU Kota Sukabumi untuk dilakukan rapat pleno rekapitulasi serentak di tingkat kota. Budi Setiawan, Bandung TV